Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime Yo yo yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Buah iblis tipe Zoan terkenal dengan bentuk hewan dan makhluk buas Ternyata inilah hal yang membuat buah iblis Zoan tetap berbahaya Kalian yang menonton serial One Piece tentu paham bahwa kekuatan buah iblis jadi salah satu fokus cerita yang sangat menarik Dengan memakannya, seseorang bisa mendapatkan kekuatan yang sangat unik Ada tiga tipe buah iblis, yakni Logia, Paramecia, dan Zoan Kali ini Luffy dan kawan-kawan mendapatkan tantangan menghadapi bajak laut hewan buas Yang merupakan para pengguna buah iblis Zoan di Ars Wano Banyak yang mungkin belum tahu jika buah iblis Zoan menyimpan kekuatan yang sangat besar Selain berubah wujud menjadi hewan atau makhluk lain, pengguna buah iblis ini bisa mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa Kali ini Captain Animal akan membahas fakta buah iblis bertipe Zoan Yuk simak videonya Yang pertama, dibagi dalam beberapa kelas Berbeda dengan buah iblis Logia yang bertipe elemen, maupun Paramecia yang sangat rumit Buah iblis Zoan sangat sederhana soal klasifikasi di dalamnya Ada tiga tingkatan Zoan yang telah diketahui Yakni buah Zoan biasa, asien, hingga mythical Zoan yang sangat langka Semuanya punya kekuatan masing-masing Seperti klasifikasi hewan, nantinya buah iblis dibagi kepada bentuk hewan yang mendekati Misalnya, hebi-hebi no mi, untuk buah iblis bertipe ular, dan lainnya Dua kelas di atas buah iblis Zoan biasa, yakni asien dan mythical, punya keunikan tersendiri Asien Zoan punya durabilitas fisik yang sangat tinggi Sementara mythical Zoan punya kemampuan unik tergantung dari bentuk makhluk mitologinya Wow Yang kedua, bisa dibangkitkan secara bertahap Buah iblis Zoan meningkatkan kemampuan fisik penggunanya Ada tiga tahap, yakni bentuk manusia sebelum pengguna membangkitkan kekuatan Bentuk hybrid dari setengah kekuatan Zoan Serta bentuk penuh yang membuatnya berubah 100% seperti binatang atau bentuk Zoan yang dimaksudkan Ketiga tahap bentuk ini bisa menjadi tanda jika seseorang memakan buah iblis bertipe Zoan Marco misalnya, bisa menggunakan sayap ponik miliknya untuk terbang Sementara kaki dan wajahnya tetap berbentuk manusia Hal ini menjadi perdebatan jika Kaido yang pernah berubah menjadi naga Merupakan pemakan buah iblis Zoan Atau bukan lantaran masih menjadi teka-teki asal usul Yonko tersebut Yang ketiga, bentuk hewan yang membuatnya kuat Biasanya, buah iblis Zoan membuat pengguna berubah menjadi bentuk tertentu Uniknya, bentuk penuh setiap perubahan terlihat berdiri dengan dua kaki Chopper yang notaben seekor rusa justru bisa menggunakan bentuk-bentuk aneh lainnya Yang diar kendalikan dengan obat buatan bernama Rumble Ball Para pengguna buah iblis Zoan akan mendapatkan bentuk yang lebih besar Ketika berubah menjadi hewan dari buah iblis yang mereka makan Kaku misalnya, terlihat jadi sangat tinggi lantaran memakan buah iblis berbentuk jerapa Sementara itu, proplusi yang bisa berubah menjadi macan tutul Dan membuatnya bisa bergerak dengan sangat cepat Yang keempat, buah Zoan buatan, Smile Di bagian cerita lain, Donkey Hood, Doflamingo, serta operasi pembuatan buah iblis bernama Smile Bisa membuat pemakannya mendapat kekuatan buah iblis Zoan Karena berbeda dari buah iblis yang lahir secara alami Ada semacam resiko tersendiri Lantaran kegagalan eksperimen yang membuat penggunanya cacat Dan berubah bentuk 100% menjadi hewan Para anggota bajak laut hewan buas yang dipimpin oleh Kaido Banyak yang menggunakan buah iblis ini Berbeda dengan buah iblis bertipe Zoan yang alami Pengguna Smile punya banyak kecacatan Entah itu efek berubah yang hanya persial Atau justru membuat penggunanya jadi gila Dan kehilangan akal mereka Hadirnya buah iblis Smile juga memberikan tanda Bahwa hanya buah iblis Zoan yang bisa diciptakan secara buatan Wow Yang kelima Bisa dimakan oleh alat atau senjata Dr. Vegapang diceritakan menemukan metode untuk membuat senjata dan benda mati menelan buah iblis Sampai saat ini baru buah iblis Zoan yang terlihat bisa menyerap kekuatan buah iblis Dan membuat benda mati mendapat bentuk hewan Contohnya Fang Frit pedang milik Spandam yang bisa berubah menjadi gajah Dengan menyerap kekuatan buah iblis Zoan Benda mati bisa hidup Dan mendapatkan akal Lasso merupakan penyerap kekuatan buah iblis berbentuk anjing Yang membuat meriam ini bisa hidup Dan menembakkan peluru setiap kali bersin Wow Oke bagaimana menurut kalian Dengan buah iblis bertipe Zoan ini Jika kalian mempunyai pendapat lain silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Oke terima kasih